Sementara itu Wakil Presiden Yusuf Kala menilai putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan yang mengharuskan KPK menyidik serta menetapkan mantan Wakil Presiden Budiono sebagai tersangka kasus Bank Senturi aneh. JK mengaku tidak mengerti proses pra-peradilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI itu. Menurut JK, pra-peradilan biasanya ditempu untuk menguji keabsahan sebuah proses hukum sebelum proses itu berlangsung. Sementara penyidikan KPK terhadap kasus Senturi sudah sejak dulu berlangsung. Menurut JK, putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan aneh bahkan jarang ada keputusan pengadilan seperti ini. Meski demikian, JK yakin KPK bisa menaati hukum terkait kasus Senturi. Namun JK menolak memberikan saran kepada KPK terkait putusan ini.